Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat bersama saya Cakri Miller. Sidang peradilan mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jerowacik atas Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang itu kuasa hukum Jerowacik keberatan dengan saksi yang dihadirkan KPK. Menurut kuasa hukum Jerowacik, hingga hinca panjaitan kedua saksi yang dihadirkan KPK merupakan bagian dari perkara yang disengketakan. Selain itu, keduanya juga menerima gaji atau upah dari KPK. Dan atas dasar tersebut, Hakim Tunggal Sihar Purba mengabulkan permohonan kuasa hukum Jerowacik untuk mengabaikan saksi dari pihak KPK. Kuasa hukum Jerowacik mengapresiasi keputusan Hakim. Pengabulan permohonan itu dinilainya tidak ada yang janggal dan sesuai dengan undang-undang. Kami tidak tahu siapa saksinya, setelah diperiksa, dibacakan, maka keluar nama Pak Erwin dan Pak Purba. Pak Erwin itu sebagai penyidik, Pak Purbanya sebagai penyelidik. Lalu kami kuasa hukum, penguasa hukum, keberatan. Kenapa keberatan? Karena kedua-duanya adalah bagian dari proses yang dihadirkan.